Kami keliling dakwah, kemudian beliau antar imam ini, antarkan kami ke makamnya. Kemakam orang tuanya. Makamnya bentuknya kotak, karena kumpulannya cuma debu saja, dibakar. Beliau menangis, dalam menangis yang sangat hebat, dia bilang begini. Kami sudah kirim mobil ke negara anda. Kami sudah kirim kulkas ke negara anda. Kami kirim telepon dan sebagainya motor ke negara anda. Tapi anda telat kirimkan agama ke negara kami, sehingga orang tua saya mati dalam keadaan kafir. Tugas siapa ini? Tugas kita orang islam. Kita temulia, semulia-mulianya sebuah bangsa. Di mata Allah SWT. Tapi kita semua tinggalkan agama. Sehingga kita lupa, bahwa sesuatu yang paling istimewa di buka bumi ini selama kita hidup adalah agama. Yang lain gak penting. Yang paling penting adalah agama. Kita semua gak yakin kalau ini agama menjadi jalan sukses. Kita gak yakin kalau ini agama menjadi jalan-jalan kebahagiaan. Kita gak yakin bahwa agama ini menjadi jalan-jalan kenikmatan. Padahal semua letak itu ada di situ, hanya ada dalam agama. Orang kaya tanpa agama, bahagia? Bahagia mau ala? Mau ala. Pasti riut. Buka pemajikan gelis tanpa agama bakal bahagia? Mau ala. Dauh agama pasti pemajikan macam-macam. Balanja, sakahayangna, morotan, salakina. Kalau gak ada agama pasti ngacau. Buka budak keraset tanpa agama apakan bahagia? Mau ala. Budak keraset mah bertingkah ada di sana. Ngomotoran, ngolohan kolotna, ngolohan awewe. Betul gak? Semua tanpa agama tidak ada apa-apanya. Tapi siapapun walaupun miskin, dia ada agama, dia pasti bahagia. Orang kaya dengan agama pasti bahagia. Orang campang-camping goreng patut, tapi ada agama, pasti bahagia. Karena kebahagiaan ini letakkan oleh Allah ada dalam agama. Nah inilah yang harus kita balikan kembali. Kita harus balikan ini bahwa bangsa ini berbahagia. Bangsa ini sukses karena amal agama. Kita sebalikan itu semua. Setelah kita mengetahui ini agama, bagaimana membagi ini agama? Bagaimana membagi ini agama? Kalian dikasih kaya. Kalian takut gak kalau gak sadekah? Dikasih kaya aja. Bapak-bapak dikasih benghar. Terus tersadekah. Siyun moal. Siyun te. Pasti siun. Siyun kunon zing. Siyun kebengharan dicabut ke Allah. Bener te? Maka ketika punya rezeki, disadekahkan. Bagikan. Bener te? Supaya Allah tidak murka. Dikasih gaji naik. Wah mulai zakat naik. Bener te? Siyun kan? Siyun gaji turunkan di ke Allah. Betul gak? Ya. Punya kekayaan beli motor baru. Ah sadekahkan. Ayah senilai sadekahnya. Ya. Dibagikan dan sebagainya. Tapi kita sering lupa. Kalau iman. Islam. Ilmu Islam ini. Ilmu agama ini. Diberikan kepada Allah. Dan kita tidak mencedekahkannya. Apa nilainya sama gak dengan itu tadi? Sama gak nilainya dengan itu tadi? Orang dibayar gaji. 1 juta. 1 bulan. Atau 1 bulan lah. 1 minggu. Jadi 1 bulan 4 juta. Itu membung zakat. Bung sedekah. Bicelakain moal. Bicelakain itu. Allah bisa turunkan azab kapan saja. Begitu juga kita. Ketika kita punya ilmu sholat. Kita tidak bagikan ilmu sholat. Maka siap-siap Allah cabut keberkahan sholat. Ngerti perkara agama lebih dari itu. Ngerti agama bagaimana perlunya puasa. Kita gak bagikan itu perlunya ilmu puasa. Maka jangan salahkan pada Allah. Ketika Allah cabut kemampuan untuk puasa dengan baik. Sama itu teh. Semua datang dari Allah. Maka bagaimana mengembalikannya lagi. Ambil bagian ya. Ambil bagian dalam kerja dawah ini. Bagikan. Bagikan dengan mahabah. Bagikan dengan rasa kasih. Bagikan dengan rasa. Bagaimana ini orang semua kumpul sedara-sedara kita dalam amal agama-agama. Sehingga kejayaan Allah kirimkan. Sehingga kesuksesan Allah kirimkan. Percayalah. Yakinlah. Si yakin-yakinnya. Bahwa segala ini keberkahan, rahmat, dan segala kesuksesan ini. Hanyatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha senangkan Allah. Dan senangkanlah Rasulnya. Ini saya Alisab Jokar Gozari lagi. Bagaimana Sebuah nasihat bekerja kepada satu ulama besar di Bandung. Yang tadi malam, kemarin tadi malam ketemu dengan saya. Beliau berceramah. Ada tiga nasihat yang dia pegang. Dari kecil, dari gurunya. Kalau punya rejeki, sedekahlah. Kemudian, punya rejeki lagi, cukup lagi, berangkatlah haji. Kalau rejekinya kecil-kecil, berangkatlah umroh. Kalau punya rejeki lagi, berangkatlah huruz visabilillah. Beliau pegang ini. Dan dia bilang, dia bilang katanya, guru saya bilang begitu. Kalau kamu ingin jadi orang kaya, cukup tiga amal itu. Pasti kamu kaya. Dibilang itu. Apa itu huruz? Huruz itu adalah belajar menolong agamanya Allah. Belajar menolong agamanya Allah. Siapa saja yang bisa jadi penolong agam Allah. Nah ini guru saya ini, salah satu ulama di Bandung ini. Dia mengerjakan tiga amal ini. Dari cuma sekedar Ustadz Kampung. Datang ke Bandung. Dari Majelangka, kalau gak salah beliau ini. Saya lupa dari Majelangka kalau gak salah. Beliau ini asalnya. Dari Ustadz Kampung. Kemudian dia mulai ngebangun muskola kecil. Kemudian sekarang akhirnya sudah menjadi sekolah besar. Pesantren besar. Dengan ratusan siswa. Dan gratis. Kemudian dia juga akhirnya punya banyak bisnis bermacam-macam. Tumbuh menjadi ulama yang mapan luar biasa. Tanpa sumbangan. Beliau katakan, Saya ini semua meminta hanya kepada Allah. Kebayang gak? Semudah itu gitu. Semudah itu bagi orang bertakwa. Kejayaan akan diberikan. Kekayaan akan diberikan. Kesusahan akan diberikan. Persoalannya, kita ada dalam ketakwaan atau tidak? Cara yang paling mudah melihat kita takwa dalam atau tidak adalah bagaimana memeriksa pandangan visi hidup kita. Apakah visi hidup kita ini menuju janah atau tidak? Itu yang pertama. Visi kita ini hidup ini menuju janah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya senang melihat hal-hal yang jelek dari sekitarnya? Atau saya senang melihat hal-hal yang bagus? Kalau melihat hal-hal yang jelek, berarti saya sedang ambruk imannya. Karena senang melihat yang jelek-jelek. Jika lalur tadi, milenu, sengitai, dan sebagainya. Bukan melihat kebaikan-kebaikan makanan di atas meja. Mata saya sedang melihat kebaikan-kebaikan atau sedang melihat keburuan-keburukan. Salah satu guru besar saya, A. Ipik, katakan, pertama syarat hijrah, pertama syarat hijrah adalah jangan melihat kejelekan orang lain. Kalau kamu melihat kejelekan, maka salahkan dirimu. Gitu. Beliau katakan. Ya. Jangan pernah melihat kejelekan saudara muslimmu. Kalau kamu melihat kejelekan dalam saudara muslimmu, maka salahkanlah dirimu. Inilah yang membuat umat menjadi satu. Kalau semua umat membuat seperti ini, maka umat akan bersatu. Akan kompak. Dan kekuatan Islam akan kembali. Siap ya? Ambil bagian. Siap? Ya. Ambil bagian. Dalam agama ini, mau apapun. Mau cuma datang ke masjid dengan sesapu masjid. Mau cuma ajak-ajak orang sekedar sholat. Mau ajak-ajak teman memotoran KB. Waktu enggak sholat, enggak helak. Mau ajak orang berbunuh, silahkan. Semua bantu orang untuk menuju jannah. Karena nilainya besar. Satu buah cerita tentang Nabi Besar kita Muhammad SAW bertanya kepada Abu Bakar Siddiq. Saidina Abu Bakar Siddiq. Ketika sedang melamun. Kurang melamun. Bermikir. Ditanya oleh Nabi Besar kita Muhammad SAW. Hai Abu Bakar, apa sedang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan bagaimana umatmu semua berakhir di jannah. Ketahuilah Abu Bakar, pikirmu sejenak seperti itu, maka nilainya 70 tahun ibadah. Kebayang itu? Ngenah itu? Ngenah itu? Ngenah itu? Ngenah itu bisa. Berpikir sejenak, bagaimana umat ini selamat semua sampai jannah, maka nilainya 70 tahun ibadah. Coba kalian 70 tahun ibadah, kudu sholat, kudu baleng. Kudu sedekah, kudu baleng. Jakat, kudu baleng. Tahajut, kudu baleng. Kaji, kudu baleng. Capek baik. Jadi cangkeng. Tapi mikir saja sejenak, nilainya 70 tahun ibadah. Maka belajarlah ambil pikir ini. Setiap hari. Kerisaukan teman. Bagaimana agar sifat ini menjadi sifat, maka belajarlah sholat malam dan menangis bukan untuk diri sendiri. Menangis untuk umat. Siap tuh? Siap amal? Belajar menangis untuk diri sendiri. Ya Allah, ini tetangga saya, ya Allah. Belum sholat. Ya Allah, si iya, si biker, iya, ngomeng motor, wajan sholat. Ya Allah, belajar. Kalau gak bisa nangis, belajarlah menangis. Baik, pura-pura. Nanti kalau setiap malam terlatih, nanti akan belajar menangis, meminta hidayah kepada Allah untuk seluruh umat. Apa keuntungannya? 70 tahun ibadah. Apa keuntungannya? Akan dikasih oleh Allah kemampuan berpikir seperti bagaimana sahabat berpikir seperti Rasulullah. Apa keuntungannya? Nanti diantarkan menjadi orang-orang pengantar agama ke seluruh alam. Menjadi pekspor-ekspor sejati. Orang-orang yang meninggal, ketika meninggal, kalimat la ilah iloh, itu dikerubuti oleh malaikat dan malaikat membisikkan. La ilah iloh, la ilah iloh. Bergembali manus malaikat ketika nyawa dicabut. Mau gak seperti itu? Kuduh mau. Inilah mati yang terindah. Ya? Insya Allah ya? Mulai berpikir besar. Orang besar, adalah berpikir besar. Orang besar, berpikir besar. Orang kecil, pasti berpikir kecil. Sudah kodratnya begitu. Mau hukum dunia, mau hukum akhirat, sama. Orang yang berpikir besar, Allah hargai mau jadi orang besar. Seperti bagaimana para-para sahabat. Contoh, ahli dunia nih, namanya Mr. Toyota ini siapa? Lupa, saya nama aslinya Toyota. Toyota siapa ya? Namanya Toyota siapa? Saya lupa. Dia tahun 63, bikin sebuah mobil yang namanya Toyopet. Roda 3. Jika bemo. Ya? Dia berpikir bagaimana ini semua orang seluruh dunia bisa merasakan naik bemo ini. Naik mobil 3 roda ini. Tahun 65, kalau gak salah, dia mulai membuat mobil dengan roda 4. Til aku, dibutut-butut, karena mesinnya deng-dek. Jadi, si beltnya dengan, dengan shaft, dengan gearboxnya, berlawanan kerjanya. Mata gampang pegat, si belt kipas. Tahun 72, mulai bitu, Toyota Corolla disukai seluruh dunia. Hari ini, semua orang naik Toyota di seluruh dunia. Orang besar, berpikir besar. Thomas L. Fedison, gara-gara risau melihat listrik, gak ada gelap, kalau malam gak bisa baca buku, kalau jalan kaki tertendang-tendang kakinya, mikirkan, kumacar naik aja buka lampu, ambil lumpang ke atok-atokan. Dia ngulik, berkeringat-keringat, bujahadah, akhirnya menemukan lampu. Setelah punya lampu, bukan dinikmati itu lampu. Dia malah berpikir bagaimana, tangganya punya lampu. Dia berpikir besar. Setelah tetangga semua punya lampu, dia berpikir lagi, bagaimana satu kampung punya lampu. Setelah satu kampung punya lampu, dia berpikir lagi, lebih besar lagi, bagaimana sebuah negara punya lampu. Akhirnya semua negara punya lampu, dan kita semua menikmati hasil dari pola pikir kerja kerasnya, seorang Thomas L. Fedison. Orang besar, berpikir besar. Kita, umat muslim, ini harusnya, menjadi orang-orang yang paling besar. Kenapa? Harus jadi orang besar. Karena kita dikodratkan, untuk menjadi orang besar. Kenapa bisa dia berpikir orang besar? Karena, kebayang, Nabi kita memikirkan, umat, dari zaman beliau, sampai kepada bayi terakhir, bagaimana mengenal ini, Allah dan agama. Apakah ada lebih besar yang berkara ini? Tidak ada. Nilai ini, pikir ini, diwakilkan kepada para sahabat. Dan para sahabat, mengerjakan itu semua, mau dikirim ke dunia, untuk antarkan ini agama. Agar semua orang mengenal Allah, dan ini agama. Maka, mereka menjadi orang-orang besar lagi. Hari ini, umat terkusuk, karena yang dipikirkannya, hanya hal kecil. Bagaimana sanggung isukan, bagaimana mayal isukan, bagaimana menang kendaraan, yang isukan kumpul-kumpul, memotoran. Hanya pikir, bagaimana imah, boga kolam renang. Liti kabeh perkara. Maka, umat akhirnya menjadi kecil. Siap? Insya Allah, ganti pikir besar. Anda ingin jadi orang besar? Berpikirlah besar. Tidak ada cara lain. Kalau Anda berpikir kecil, Anda seharusnya menerima nasib. Anda akan menjadi orang kecil. Siap ambil bagian menjadi orang besar ya? Itulah yang dicontohkan, Nabi Besar kita Muhammad SAW. Berpikir besar, bagaimana semua umat ini, berakhir di jannah. Dan kita yang mendapatkan warisan agama ini, punya tugas untuk mengantarkan itu. Insya Allah. Kalau Anda ambil bagian, walaupun Anda bodoh, kalau akan jadikan Anda pintar. Walaupun Anda kasar hatinya, nanti Allah kasih kelembutan dalam hatinya. Walaupun Anda IQ-nya jongkok, tapi nanti Allah kasih kemampuan, menjadi penghafal Al-Quran, penghafal hadis-hadis dengan hebat. Walaupun Anda IQ-nya rendah, idiot, dan sebagainya. Tapi ketika Anda mau ambil kerja besar ini, Allah akan sempurnakan semua amal-amalan Anda. Kalau Anda punya tanggung jawab, ada istri, ada anak, ketika Anda mau ambil pikir besar ini, nanti Allah tanggung anak dan istrinya. Bahkan Allah janjikan janah semua anggota keluarganya. Mau ambil bagian? Mau ambil bagian? Sebagaimana para sahabat? Belajar ridho atas keputusan Allah, bahwa saya menerima agama ini, dan saya harus antarkan agama ini. Maka akan menjadi orang yang menjadi berjudukan seperti para sahabat. Radiloh adu, waradu'an. Allah ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada putusan Allah. Apa itu? Menerimai ini agama, dan antarkan ini agama ke seluruh alam. Saya ambil bagian. Saya ambil bagian. Ini kali yang bisa saya sampaikan, saya satu lagi, kargo zari lagi, terakhir, kabar terakhir yang paling mengembirakan dari jamaah kita di Peru, sudah mengislamkan 2.912 orang Peru bersahadat. Dalam waktu 2 bulan. Apakah tugas ini selesai? Belum. Tugas ini belum selesai. Sekarang yang ditunggu di Peru, setelah mereka bersahadat, bagaimana ada guru-guru dari kita, ada ustadz-ustadz yang mau ngacung, kemudian berangkat ke Peru, dan mau stay di sana, sampai agama berdiri di kampung-kampung mereka. Ya, insya Allah ya. Sudah di bagian. Itu yang kalian bisa sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, buat saya sendiri juga, buat kita semua, dan kemudian Allah limpahkan, kita menjadi orang-orang yang hebat, seperti apa yang ceritakan kawan kita ini. Ya, bahwa sudah kodratnya, orang Islam itu adalah orang-orang besar, bukan orang-orang kecil. Insya Allah. Allah Akbar. Ya, itu sudah siap, insya Allah. Terima kasih, Mama Yuki. Bahwa setiap dakwah yang disampaikan, ini tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, termasuk juga tadi ada, apa namanya, memuslimkan, satu komplek, tidak berhenti sampai di sana, masih ada tanggung jawab, termasuk juga tanggung jawab Mama Yuki, tidak berhenti di Tauh Sia Barusan, ada satu tanggung jawab lagi, membawakan sebuah lagu untuk kita semua. Setuju? Amin. ketanggung jawabnya apa? Mau nyanyikan lagu. Siap, insya Allah. Tepuk tangan yang meriah untuk Mama Yuki. Tepuk tangan yang ada di sana, kita tabii. Tepuk tangan yang ada di sana, terima kasih. Terima kasih.